Intro Inilah rumah kediaman keluarga keturunan Ombung Theofilus Katekis B.J. Sihombing yang terletak di Tarutung Bolak Gua Maria ini telah dibangun atas harapan orang tua dan juga kesepakatan anak cucunya Gua Maria ini diberi nama Gua Maria Ina Palungta Ina Pasombu Lunguta Ina Pasahat Lunguta Tudebata Ina Pasombu Lungun Dihita Yang artinya Bunda yang menyampaikan kerinduan kita kepada Allah Bunda yang mempersatukan segala kerinduan diantara kita Bunda yang membawa kerinduan kita pada Tuhan dan pada kita semua Ya terima kasih sore hari ini kami keluarga Ombung Theofilus Mereka syukur kepada Tuhan karena pembangunan daripada Gua Maria Yang telah lama dikenakan dan juga merupakan kita-tika daripada Ombung Theofilus Terima kasih Terima kasih atas jahat-jahat saudara semua Di kesempatan ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan Mas yang sudah membangun Gua Maria ini Dan di samping kita beliau sudah hadir Selamat sore Mas Selamat sore Pak Ya bolehkah Mas memperkenalkan diri selentar Sebagai seniman yang telah membangun Gua Maria kita ini Baik terima kasih bakser Halo saudara-saudariku Kalian sehat untuk kita semuanya Perkenalkan nama saya Tony Kami baru saja selesai Menyelesaikan Gua Maria Di sejaman luar besar Ombung Theofilus Baiklah Akan saya jelaskan Mengenai detail Desain-desain Dari Gua Maria ini Yang Jota BNI Merupakan suatu ilustrasi Mengenai keluarga besar Keluarga ini Baik Akan saya jelaskan Sekarang Sebelumnya Mas Kalau minta maaf Bisa dijelaskan dulu Asalnya dari mana Berkeluarga atau Baik masur Silahkan Asal saya dari Medan Saya mempunyai seorang istri Dan dua orang anak Yang nomor satu lagi Yang nomor dua Sekarang mereka berada di Dan kalau boleh tahu mas Berapa lama kira-kira Proses Pembangunan Gua Maria ini Dari awal hingga selesai Kalau Mengenai prediksi waktu Memang Kemarin bisa saya prediksi Sekitar satu bulanan Tapi karena Situasi kuaca Dan kendala-kendalaan lain Jadi Ini Sekitar dua bulanan Mas Terus saya Tanya buat Dua bulan Baik Terima kasih banyak Jadi seperti yang Mas ingin Ceritakan tadi Tentu Kalau orang nanti Bertanya kepada kami Apa maksudnya Bunga ini Apa maksudnya Patung itu Dahan Pohon itu Maka pada kesempatan ini Kami mohon Mas bisa Ceritakan sedikit Bagaimana latar belakang Dan ide Sehingga Bisa Selesai Gua Maria seperti ini Silahkan mas Baik Pasor Baik Pasor Ini sedikit Bisa saya jelaskan Menggunai Dari Design Bicai Ini Yang pertama Bisa saya jelaskan Itu yang paling atas Pasor Itu Minta Imbaraskan Itu Sebuah batu penjuru Jadi saya Ilustrasikan Itu adalah Batu penjuru Dimana Batu penjuru itu Menurutkan Suatu Pada batiman kita Imbaraskan Jesus Jadi yang menyebarkan Jumlah kase Kepada kita semua Kemudian Ini Sisi kanan Dan sisi kiri Ada Tembing-tembing Tembing-tembing Yang terdiri Kompok Ini Saya ibaratkan Anak Dari Opung Teori Ini Sebelah kiri Dan sebelah kanan Sebelah kiri Dan sebelah kanan Ini Pasor Kebun-kebun Yang berdiri Kompok Ini Nah Kemudian Ini Ada Semacam Dunga Pertama Ini Dunga Pertama Warnanya Dan Bantuknya Nah Ini Kita ibaratkan Ini Opung Teo Yang ini Opung Boru Nah Jadi Kenapa Posisi Yang di atas Karena Keluarga Jadi Yang Kepala Keluarga Yang Menjawab Dengan Anak-anak Isinya Yang Memberikan Sumber Kehidupan Yang Dikerikan Kepada Istri Kemudian Diberikan Kepada Keluarga Besarnya Begitu Kemudian Itu Ada Juga Bumah Saya Buat Ini Karena Setahu Saya Keluarga Besar Ini Sudah Ada Yang Almarhum Yang Memang Masus Jadi Ini Kita Abadikan Disini Dengan Desain Rumah Bantuk Ini Saya Beri Untuk Karena Kita Bukan Rasa Bikak Aku Walaupun Begitu Di Di Sebelah Mas Ada Warna Kesatuan Kita Dengan Orang-orang Yang Sudah Depan Hulu Mendahului Kita Yaitu Opung Teofilus Doli Opung Teofilus Boru Dan Saudara Kita Marcus Yang Sudah Mendahului Kita Yang Makam Mereka Pas Di Samping Bangunan Dua Maria Wah Terus Kalimah Nah Kemudian Ini Ada Raju-raju Yang Sedikit Warna Agak Serah Itu Dicarakan Saya Dicarakan Ini Anak Orang-orang Keu Yang Perempuan Pak Oh Empat Warna-orang Serah Kan Kualitas Cukakan Warna-orang Serah Dan Anak Orang-orang Orang-orang Ada Empat Di Atas Sorean Dan Mereka Menjadi Satu-satuan Kemudian Ini ada Desain Pohon Ini Saya Berhasil Sebagai Pohon Kehidupan Dimana Kita Masih Berbaur Dengan Kehidupan Alam Juga Jadi Kita Harus Juga Menghargai Alam Baga Kita Juga Selalu Beriterap Kehidupan Alam Untuk Kehidupan Alam Dan Juga Ada Batu-batu Sisi Kiri Dan Sisi Kanan Ini Saya Ibaratkan Masyarakat Sekitar Sini Pasor Jadi Tahu Saya Opun Teo Ini Adalah Seorang Katekis Jadi Opun Teo Ini Telah Memberikan Menyebarkan Ketika Kasih Kristus Ketika Masyarakat Sekitar Sini Pasor Dan Kemudian Inilah Dua Maria Inti Dari Semua Desain Yang Ada Di Sisi Tanah Dua Marialah Yang Memberikan Sumber Inspirasi Bagi Keluarga Ini Sehingga Keluarga Ini Yang Tahu Saya Bisa Menjadi Kan Tan Pasor Bagi Kepanikan Banyak Orang Dan Bunda Marialah Inilah Menjadi Inspirasi Keluarga Ini Untuk Pergiaraannya Di Bagi Mungkin Bagi Baik 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 Mas Tony Kemudian Kalau Boleh Tahu Kalau Saya Lihat Warna Dari Bangunan Gua Nomor Dia Ini Dominan Coklat Ada Kira Kira Ide Di Di Bagi Pasor Begini Karena Setahu Saya Juga Om Komiteo Ini Mempunyai Anak 9 Orang Laki 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 Lima Dan Perempuan Empat Nomor Satu Perempuan Nomor Dua Perempuan Nomor Tiga Laki Laki Dan Dan Sepengetahuan Saya Juga Yang Nomor Tiga Yang Seorang Laki Laki Ini Menjadi Seorang Iman Dengan Mengibuti Ordo Francisca Jadi Francisca Topusin Itu Identik Dengan Warna Coklat Jadi Itulah Membuat Inspirasi Saya Kenapa Dominan Warna Coklat Ada Sedikit Dua Karena Saya Terinspirasi Dengan Itu Tadi Seorang Imam Dari Keluarga Ini Yang Mengambil Ordo Francisca Tapi Sini Sudah Coklat Jadi Jumlah Coklat Inilah Yang Memberikan Luansa Kehidupan Di Semua Ornamen Ornamen Dua Maria Wah Mas Rupanya Warna Coklat Yang Dominan Ini Berasal Dari Warna Coklat Dari Jubah Capusin Franciskan Yang Dimana Salah Seorang Dari Anggota Keluarga Ini Menjadi Pastor Menjadi Imam Di Keluarga Besar Ordo Capusin Wah Emang Ya Kemudian Ada Air Terjun Ada Kolam Di Bawah Ini Apa Kira-kira Ide Dibalik Adanya Air Serang Kolam Lima Intinya Air Itu Sumber Kehidupan Pasir Yang Sengaja Kita Buat Algoram Tadi Ilustrasi Baya Awal Air Sampai Kebawah Ini Sampai Kebawah Ini Bahwa Bunga Mariam Mengalir Suga Air Kehidupan Jadi Bisa Saya Ilustrasikan Bahwa Air Ini Adalah Sumber Kedipan Baik Terima kasih Mas Luar Biasa Jadi Rupanya Segala Perlik Perlik Nuansa Warna Warni Dan Relief Relief Bangunan Ini Mempunyai Artif Latar Belakang Dalam Permenungan Dari Mas Tony Pak Seniman Yang Telah Membangun Buah Maria Kita Selanjutnya Mas Tony Apa Harapannya Kalau Bangunan Ini Sudah Selesai Dan Patung Bunga Maria Sudah Kita Letakkan Di situ Apa Harapannya Dari Seorang Yang Membangun Buah Maria Ini Dari Mas Tony Sendiri Ya Harapan Saya Bersama Kita Menurutkan Tunggih Pada Tuhan Bersama Dari Bersama Ini Bersama Menjabut Khususnya Khususnya Sampai Keluarga Bukan Dulu Supaya Tetap Khusus Apa Bersama Untuk Apa rei Sekitar Sampai Lalu Menjabut Khusus Bahaya Nah Yang Yang Namai Ini selain bunga yang dibuat dari dinding dan relit yang ada di sini ada juga bunga-bunga hidup yang sudah ditanam adakah satu pemikiran akan makna dari bunga-bunga hidup ini sebagai cucu-cucu dari ini sedang cukup dan berkembang semoga kita bisa mengikuti contoh apa yang sudah diberikan orang orang tuanya dan leluhurnya kalau mereka bisa kini dan berkembang dengan anak-anak Tuhan yang baik Oh sehingga rahmat itu mulai dari orang tua sampai kepada orang tua mereka sampai kepada mereka generasi penerus tetap bisa berjalan ya iya terima kasih mas ya sudah saudari yang berkasih sambil bersyukur kepada Allah yang maha kuasa selesainya pembangunan gua Maria ini pada kesempatan ini kami juga berterima kasih kepada Mas Tony yang sudah memberikan waktunya dan memberikan pikiran serta tenaganya sepenuh-penuhnya tinggal selama beberapa waktu di tempat kita ini dan sungguh-sungguh konsentrasi penuh untuk menyelesaikan gua Maria ini semoga Tuhan memberikan belimpahkan berkatnya kepada Mas Tony sekeluarga dan anak-anak mudah-mudahan apa yang kita harapkan dengan berselesaikannya pembangunan gua dan anak-anak mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan kepada saudara-saudari pada kesempatan ini atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih salam sejahtera bagi kita semua nama terakhir yang ku ucapkan nama terakhir yang ku ucapkan